Intro Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja Manga One Piece chapter 1037 telah beredar Kita diberi chapter yang cukup mengesankan Ada dua hal yang membuat kami begitu tertarik dengan chapter ini Yang pertama adalah tentang Zunisa Dan yang kedua adalah buah setan yang dibicarakan oleh para gurusei Oh iya, sebelum itu kami ingin memberitahu Bahwa kami mulai aktif kembali di channel Zona Manga Channel kedua kami Disitu kami membicarakan banyak manga lain yang tentunya manga-manga pilihan Seperti Jujutsu Kaisen Black Lover Chen Sooman Kimetsu Dan sebagainya Ya, perlahan namun pasti kami akan membahas manga-manga keren di channel tersebut Dan kali ini kami ingin membicarakan Zunisa dan buah setan yang dimaksud oleh gurusei Sehingga, tanpa basa-basi lagi Langsung saja, mari kita mulai Intro Dari terjemahan bahasa Inggris yang belum legal Para gurusei itu berkata Bahwa Tidak, itu tidak mungkin Bahkan bagi kami, buah itu telah menjadi legenda Selama berabad-abad terakhir, buah itu bahkan tidak pernah dibangkitkan Nah, disini kata uekan atau terbangun ini memiliki dua arti bagi kami Yang pertama adalah uekning buah setan Atau yang kedua adalah setelah ratusan tahun ada buah setan yang akhirnya terlahir kembali Oke, mari kita lanjutkan perkataan gurusei Gurusei itu berkata lagi Lalu mengapa pemerintah dunia mencari cara untuk memberi buah iblis itu nama lain Dan jawaban salah satu gurusei adalah Alasannya adalah mereka ingin menghapus nama asli buah itu dari sejarah Nah, sekarang inilah momen menariknya Kenapa pemerintah dunia ingin menghapus nama asli buah setan tersebut dari sejarah Maksud kami, misalkan kita mengganti nama buah setan gomu-gomu menjadi buah setan magma Bukankah ketika kita memakan buah setan tersebut Buah setan itu masih tetap menjadi buah setan gomu-gomu Yang artinya sama makan akan tahu bahwa kekuatan dari buah setan yang ia makan adalah gomu-gomu atau karet Dan sebenarnya kami cukup tertarik dengan konsep buah setan Toki Toki no Mi Karena Kozuki Toki atau Amatsuki Toki adalah karakter pertama yang diceritakan memiliki nama yang sama dengan kekuatan buah setan yang dimilikinya Yakni Toki atau Waktu Dan Kozuki Toki sendiri berasal dari 800 tahun yang lalu Jika memang kata dibangkitkan yang dimaksud oleh gurusei ini adalah munculnya kembali buah setan ke dunia ini Berarti kasus Kozuki Toki ini cukup masuk akal Karena Kozuki Toki hidup lebih dari 800 tahun Yang mana buah setannya juga tidak tumbuh di dunia selama Kozuki Toki masih hidup Sehingga jika gurusei menganggap bahwa buah setan Toki Toki no Mi ini adalah legenda Ya ini sangat wajar Karena buah ini tidak muncul selama berabad-abad Tepatnya lebih dari 8 abad Zunisa memiliki umur panjang yang luar biasa Mengingat umurnya sejauh ini lebih dari 1000 tahun Karena ukurannya yang sangat besar Ia dapat membawa seluruh pulau Zou di punggungnya Di masa lalu Zunisa dijatuhi hukuman berjalan di lautan untuk selamanya dan hanya bertindak setelah ia diberikan perintah Nah sekarang entah kenapa Eiichiroda menuliskan buah setan dan Zunisa secara berhubungan Maksud kami di saat gurusei membicarakan buah setan itu Panel selanjutnya adalah kemunculan Zunisa ini menimbulkan berbagai macam kemungkinan Kemungkinan pertama adalah Apakah Zunisa adalah pemakan buah setan? Apakah Zunisa yang sekarang itu terjadi karena ia memakan buah setan tertentu? Hmm kami lebih tertarik dengan kemungkinan kedua yang sangat gila Yakni Kibi Kibinomi Yup nakama pernah mendengarnya Kibi Kibinomi adalah buah setan yang saat ini dimakan oleh Otama Bagaimana jika alasan kenapa kerajaan kuno atau tepatnya Kozuki dan Sukuming memiliki gajah besar yang patuh adalah Karena dulunya ada pengguna Kibi Kibinomi yang menggunakan kekuatannya untuk menjinakan Zunisa Yang kita tahu adalah Zunisa dikutuk dan dihukum untuk terus berjalan terus menerus Tapi kira-kira kenapa orang-orang bisa menganggap ini adalah kutukan? Biasanya kata kutukan atau dikutuk itu digunakan untuk kejadian yang berubah secara drastis Seperti contoh mudahnya adalah maling kundang yang dikutuk menjadi batu Nah di kasus Kibi Danggo sendiri Kekuatan Otama seperti kutukan bagi pengguna buah setan Smile Mereka yang memakan Danggo Otama akan langsung menjadi baik dan patuh terhadap perintah Otama Yang mana kami berpikir hal yang sama terjadi pada Zunisa Pengguna Kibi Kibinomi sebelumnya menggunakan kekuatannya pada Zunisa Yang mungkin perintah yang diterima Zunisa di masa lalu adalah Kamu akan menghabiskan sisa hidup kamu berkeliaran di dunia baru dengan Sukuming di punggumu Dan hanya akan bertindak jika diperintahkan oleh keluarga Kozuki Dan bisa jadi ini adalah cikal bakal dari kenapa Ming dan Kozuki bersaudara Karena Kozuki sudah berjasa bagi warga Sukuming untuk membuatkan rumah aman yang tentunya sulit untuk dijangkau oleh pemerintah dunia Nah, sebagai balas budi Warga Sukuming siap untuk membantu Kozuki jika Kozuki sedang kesulitan Dan hal itu terjadi ketika kasus Raizo diburu oleh Jack dan kawan-kawan Efek Buah Setan Kibi Kibinomi Ada beberapa buah setan yang efek buah setannya akan tetap ada meskipun sang pengguna buah setan tersebut telah tiada Namun, ada juga efek buah setan menghilang setelah sang pengguna kehilangan energi Kehilangan kesadaran dan bahkan meninggal dunia Kasus terbaru dari efek buah setan yang masih ada meski sang pengguna mati adalah Kurozumi Kanjuro Hasil karyanya saat ini masih merepotkan para protagonis meskipun ia telah tiada Ya, memang Kanjuro ini cukup menyebalkan Dan kami pikir efek buah setan Kibi Dango ini adalah tipe efek buah setan yang akan terus bekerja meskipun sang penggunanya sudah tiada Nah, mengenai perkataan pemerintah dunia yang menghapus nama buah setan itu dari sejarah Menurut kami, meskipun menghapus nama buah setan tersebut dari sejarah Tentunya hal itu tidak membuat buah setan ini berhenti muncul di dunia Sehingga, bagaimana jika nama asli Kibi Kibinomi bukanlah Kibi Kibinomi Melainkan Slave-Slave Nomi atau Budak-Budak Nomi Karena di kasus pengguna buah setan Smile itu Yang patuh terhadap Otama itu bukan hanya hewan Smile yang ada di tubuh penggunanya Namun, sang penggunanya atau manusianya juga jadi ikut patuh Yang mungkin, karena nama buah setan ini terlalu kasar Akhirnya, buah setan ini pun dirubah namanya menjadi Kibi Kibinomi Sehingga kesimpulannya, untuk saat ini kami masih belum bisa menjawab buah setan apa yang sebenarnya dibangkitkan atau uwekan selama berabad-abad Namun, jika dilihat dari gaya penulisan Kami pikir pembicaraan buah setan yang diobrolkan guru saya ini berkaitan dengan Zunisa Dan Zunisa diketahui diberikan perintah untuk berjalan terus-menerus sambil membawa pulau di punggungnya Dan satu-satunya buah setan yang bisa seperti itu adalah Kibi Danggo Mungkin pengguna sebelumnya menjinakan Zunisa dan memberikan perintah pada Zunisa Lalu, untuk kemungkinan mengenai karakter lain seperti Low dan Luffy Sebetulnya, bisa saja buah setan milik mereka adalah buah setan yang dimaksud Karena ketika guru saya mengatakan alasan pemerintah dunia untuk menghapus nama buah setan dari sejarah Kami langsung kepikiran Bagaimana jika potensi dari buah setan Low atau khususnya Monkey di Luffy lebih besar dari yang ini Jika kita berkaca pada kasus Gopal dari serial Boboiboy Kita diberitahukan bahwa kekuatan milik Gopal adalah mengubah objek menjadi makanan Namun, ternyata kekuatan Gopal lebih besar dari itu Kekuatan Gopal adalah mengubah objek menjadi apapun tergantung dari usernya Yang tentunya, ini adalah kekuatan yang sangat overpower Yang mungkin bisa jadi kekuatan Gomu Gomu Nomi sejatinya lebih hebat dari sekedar memanjangkan tubuh Hoho, kalau kami sendiri lebih suka dengan teori Kibidango dan Zunisa Sehingga, bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah Jadi, kami diskus HP dan terima kasih banyak